Selamat pagi teman-teman, semoga sehat-sehat selalu semuanya ya kita mau sharing lagi tentang trading ini masih seputar kita trading di forex ya teman-teman ya saya biasa trading dengan menggunakan OPFX ya dan MT4 ininya ya di grafiknya ya ini kita mau sharing cara menggunakan Oson Oscillator ya kalau Oson Oscillator indikator itu ada dua teman-teman ya yang pertama itu Convergence dan Divergence ya kalau yang Convergence itu biasanya itu menunjukkan penerusan arah jadi kalau sedang trend naik dia akan naik terus sedangkan kalau lagi turun turun terus ya nah sedangkan yang sering banyak digunakan itu yang Divergence ya yang lebih kalau menurut saya sih lebih banyak lebih mudah lah ya karena kalau yang Divergence itu itu terjadi jika kita bisa melihat pembalikan arah di mana ya jadi kalau grafik sedang naik kita cari titik balik arahnya di mana ya dan kita bisa ambil posisi di situ ya jadi kita tentukan area demand ataupun area supply nya di mana kita bisa ambil posisi di situ ya kayak di sini ya kita bisa lihat saya pakai pairnya ini gold USD ya XAU USD dengan time frame nya H4 ya di sini kita lihat teman-teman ya ada satu titik di grafik utamanya di naik di sini ya sedangkan di Oson Oscillator ini ya teman-teman Oson Oscillatornya dia malah turun di sini ya dia malah turun nih nah ini malah turun teman-teman ya ini diusahakan biasanya sih satu garis teman-teman ya kalau kita klik ini nih kita lihat nih nah ini satu garis teman-teman nih ya jadi antara sini ke sini satu garis juga di sini satu garis dia nah ini ya nah ini satu garis ya seharusnya dia naik karena dia naik di sini Oson Oscillator malah berubalik arah malah turun ya nah di sini menunjukkan bahwa di sini akan terjadi pembalikan arah ya tapi tentunya kalau kita gunakan ini tidak berdiri sendiri ya indikator ini ya ini kita harus tetap gabung dengan sebaiknya gabung dengan indikator lainnya atau pattern lainnya kayak ekwasi modo crypto terus kemudian S&D dan SNR ya yang biasa saya gunakan dan saya biasa trading juga pakai seperti ini ya dan ada beberapa videonya saya sudah pernah upload di di apa sebelum video ini ya di playlist trading and crypto ya nah ini di sini berarti terjadi pembalikan arah teman-teman ya ini kita lihat di sini nah ini dia ada terjadi pembalikan arah ini kita lihat di sini nah dia turun di sini ya teman-teman ya mengenai turunnya sampai di mana itu tentunya kita nanti harus combine dengan support and resistance ataupun S&D nya ya atau kwasi modo ya nanti ya kita lihat area supply nya di mana area di mana di mana ya area demand nya di mana ya nah ini yang kita lihat di sini adalah area titik balik arah ya nah momen kedua itu di sini teman-teman ya ini kita lihat di grafiknya dia turun ya arah beris sedangkan di indikator osaliskelator dia malah naik ya berarti di titik ini akan terjadi pembalikan arah ya ke atas di sini kita lihat di sini ya teman-teman ya jadi divergen itu untuk melihat pembalikan arahnya di mana yang satu lagi juga yang ini teman-teman ya kita lihat di sini di grafik grill nya ini dia naik ya teman-teman ya sedangkan di osaliskelatornya malah turun dia nah berarti di titik ininya dia akan terjadi pembalikan arah nah mengenai tinggi atau panjang pendeknya pembalikan arahnya sampai di mana itu tentunya kita sebaiknya gunakan snr juga ya jadi pattern sr kita kita bisa lihat support md resistornya di mana teman-teman ya ini yang saya share hanya sebatas osaliskelator aja ya cara menggunakan osaliskelator divergen ya ini banyak dipakai kalau teman-teman mau lihat tradingnya ya saya biasa sharing di playlist ini di saya ada playlist trading and crypto ya di situ saya beberapa udah banyak video juga saya share ya langsung tradingnya menggunakan osaliskelator kuasimodo pattern juga dengan snd dan snr ya oke teman-teman itu aja sharingnya semoga bermanfaat sukses selalu sehat selalu dan tentunya kalau teman-teman mau trading gunakan uang dingin ya teman-teman ya karena fluktuatif banget ya kita bisa profit sewaktu-waktu kita bisa loss juga sewaktu-waktu ya jadi profitnya teman-teman yang menikmati tapi loss pun kita sendiri juga yang nanggungnya nanti ya makanya kalau mau trading harus dipikirkan dulu ya teman-teman ya karena volatility nya tinggi ya kita bisa profit ataupun loss sewaktu-waktu ya nah ini teman-teman ya jadi seperti itu semoga bermanfaat terima kasih sukses selalu dulu ya